assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat salam santun salam ihwanul muslim semoga juragan sehat selalu beserta keluarga amin ketemu lagi dalam mengenal sejarah bareng cakbahar kali ini kita membahas indahnya kota banten sejuta santri seribu lama inilah julukan yang masyur di kota banten tapi ternyata bukan saat ini saja dahulu pun seperti itu beribu-ribu ulama yang masyur yang menyebarkan agama Islam di kota banten sampai Tangerang bahkan Nusantara kali ini kita ungkap sejarah yang pancapati new edition sebelum kita mulai mohon klik subscribe dimulai dari hitungan 12310 terima kasih Eyang Sancapati dan Nyai Ratnawati Desa Kampung Sarakan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Banten beliau adalah keturunan Raden Muhammad Atif bin Sultan sedangkan Eyang Sancapati dan Nyai Ratnawati tidak bisa menetap di keraton kesultanan beliau lebih memilih jadi orang biasa dan berbaur dakwah di lingkungan pendesaan beliau sangat tertutup dalam nasab jati dirinya sendiri dan selalu merendah dalam keilmuan akan tetapi beliau senantiasa membantu dan mengusir penjajah dengan sembunyi tanpa diketahui banyak orang dan konon beliau seorang petani yang mendawami ilmu teshauf dalam kesendirian beliau tertutup dengan rakyat ataupun keluarga suatu masa beliau mendengar penjajah jajah Belanda Merajalela di kota Tanggerang sampai kota Serang Balaraja Kerajilan sampai beliau berperang di daerah Pamerayan yang tepatnya di bendungan lama Pamerayan bendung terbesar pertama yang dibangun oleh pemerintah India Belanda di Pamerayan Indonesia di sana beliau juga bertemu dengan Syekh Tu Bagus Buang hingga beliau mengakui kesaktian yang sancapati akan tetapi beliau tetap mengelak tentang sanat keturunan dan keilmuan beliau cuma bicara saya orang tani yang ada di Tanggerang hingga suatu masa Syekh Tu Bagus Buang mencari dan akhirnya bertemu di Kampung Syarakan sepatan Kabupaten Tanggerang Banten dan beliau bicara tentang siapa beliau dan memberitahu bahwa beliau menutupi selama ini dalam sejarahnya bahkan beliau tiap tirakat bermunajat pada Allah sampai naik diatas pohon kesambi di tempat ini beliau tirakat dan membelah raga dan tidak lama setelah itu beliau wafat dan dimakomkan di Kampung Syarakan kecamatan sepatan Kabupaten Tanggerang Banten sejarah dan kisah ini banyak yang tidak orang ketahui kecuali sesepuh Kampung Syarakan yaitu Abah Sanu atau Kikuru bin Haji Jasiin pakar sejarah Tangerang yang ikut jadi tentara Indonesia yang melawan penjajah di era lima puluhan beliau Kikuru Piawai pakai bahasa Jawa Sunda dan Belanda karena beliau murid Syekh Tu Bagus Buang dan murid Syekh Tu Bagus Umar Rencalang dan beliau yang mengetahui sejarah itu tutup usia dalam sembilan Nuharam 1437 Hijriah atau 2015 beliau yang mengetahui kisah Eyang Sancapati akan tetapi sejalannya zaman modern seakan tersapu zaman sehingga sejarah ini mulai pupus Mari kita urus sejarah pejuang bangsa Jas merah jangan lupakan sejarah maka dari itu mari kita bangun Ayo bangga terhadap orang tua pahlawan sejarah Cukup seperti itu dan semoga kita bisa ambil hikmahnya dan kepada sahabat jika kalian suka konten sejarah dukung channel ini dengan subscribe like dan komentar bahkan sebarkan ke teman anda agar saya lebih giat mengungkap sejarah yang lain ulama lainnya bila anda punya masukan silahkan komentar di kolom komentar siapa yang harus diungkap selanjutnya salam ketemu kembali mohon maaf atas kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh